Halo semuanya, gimana kabar kalian? Pada kesempatan kali ini, gue akan membeda masa-masa kehidupan yang akan dialami oleh setiap manusia pada umumnya. Menurut Daniela Vincent, seorang psikolog dan profesor dari Harvard University yang melakukan penelitian dan mengidentifikasi bahwa ada tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh seorang manusia untuk menuju ke masa pendewasaan. Sebelum gue lanjut, akan lebih gak dewasa lagi kalau lu belum punggung gue. Daniela Vincent mengidentifikasi tiga fase utama dalam kehidupan dewasa. Yang pertama, fase transisi. Fase transisi terjadi ketika seseorang memasuki fase baru dalam sejujurnya hidup. Contoh, memasuki masa dewasa, memasuki dunia kerja, memasuki masa pensil. Fase ini biasanya ditandai dengan perubahan besar dalam pola pikir, emosi, dan berlagu seseorang. Bahkan bisa menyebabkan kebingungan atau masa tidak nyaman. Contoh, fase transisi antara lain. Yang pertama, pubertas. Fase transisi dari masa anak-anak ke masa remaja ditandai dengan perubahan fisik dan emosional yang besar pada tubuh seseorang. Kemudian, masa dewasa awal, yaitu fase transisi dari remaja ke dewasa, di mana seseorang akan menentukan jalan hidup dan memasuki dunia kerja. Kemudian, masa pensiun, yaitu fase transisi dari masa produktif ke masa menurun, di mana seseorang akan keluar dari dunia kerja dan memasuki masa pensiun. Yang kedua, fase produktif. Fase produktif terjadi ketika seseorang berada di puncak pengakuan fisik dan mentalnya dan sedang memfokuskan diri pada tujuan-tujuan yang spesifik. Fase ini biasanya terjadi pada usia dewasa tengah hingga akhir ketika seseorang telah menetapkan karir dan keluarga serta mencapai kestabilan emosional dan finansial yang cukup. Contoh yang pertama, usia dewasa tengah, di mana seseorang mempertimbangkan pencapaian hidupnya dan melakukan refleksi terhadap pencapaian hidupnya untuk melakukan rencana masa depan. Masa pekerjaan, fase di mana seseorang bekerja dan membangun karir untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dan keluarga. Masa pernikahan dan keluarga, fase di mana seseorang melakukan pernikahan dan membentuk keluarga serta mengasuh anak-anak. Tiga, fase menurun. Fase menurun terjadi ketika seseorang mulai mengalami penurunan dalam kemampuan fisik dan mentalnya, serta mengalami penurunan produktivitas dan kemandirian. Fase ini biasanya terjadi pada usia lanjut ketika seseorang mengalami perubahan kesehatan fisik dan mental dan sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi kemandirian. Untuk fase menurun yang pertama, yaitu usia lanjut. Usia lanjut adalah fase di mana seseorang mengalami penurunan terhadap kondisi fisik, sehingga perlu bantuan dari orang lain. Masa sakit atau penyakit kondisi, yaitu fase di mana seseorang terbatas kegiatan sehari-harinya dikarenakan penyakit yang diteritain. Fase akhir hidup, fase di mana seseorang mempersiapkan diri untuk menghadapi kemandirian. Kesimpulannya, setiap orang pasti akan mengalami tiga fase ini, yaitu fase transisi, fase produktif, dan fase menurun. Jadi sekarang kalian ada di fase yang mana? Coba cerita atau komen di bawah. Oke guys, hope you enjoy this video. Jangan lupa like, dan share. Kita akan jumpa di video berikutnya. Bye. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.